Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak usmanya, hari ini Mr. Bonar akan memberikan materi kembali tentang Microsoft PowerPoint baik, kemarin kan sudah belajar tentang membuat presentasi biodata yang bagus nah, hari ini Mr. akan memberikan materi tentang cara membuat tombol atau action button yang menarik dan bagus nah, Mr. nanti ada tugas sedikit untuk kalian silahkan buat tombol-tombolnya lalu kalian nanti buat tombol itu untuk apa saja atau isinya apa saja saya anak-anak usmanya, Mr. akan mengajarkan cara membuatnya, nanti kalian tirukan ke rumah oke, silahkan kalian buka Microsoft PowerPoint kalian baik, Mr. Bonar menggunakan Microsoft PowerPoint versi 2015 jadi kalau kalian nanti versinya tidak 2015 sesuaikan saja tool-toolnya kurang lebih sama seperti itu ya, semuanya sudah membuka Microsoft PowerPoint ya, silahkan kalian buat seperti biasa, page setup-nya atau layout-nya kita setting menggunakan file lalu page setup nah, kita buat A4 klik OK skill oke, kemarin kan sudah belajar menggunakan page setup nah, baik oke, lalu kalian pertama silahkan buatlah tombol atau bentuk tombolnya mau seperti apa Mr. akan membuat tombolnya kotak, bulat, dan oval nah, menggunakan tool shapes ini ya, di atas ini di menu home lalu cari tool shapes nah, di sini ada banyak bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk nah, Mr. akan membuat yang kotak dulu Mr. akan membuat kotak seperti ini baik oke, Mr. akan membuat tombol ini menuju ke google.com lalu tool-nya atau tombolnya itu atau button-nya ini Mr. akan buat ada gambarnya atau logo google ya, di sini ada logo google-nya caranya gimana kalian klik kotaknya lalu klik kanan lalu action setting di bawah sini ya action setting nah, pertama ini lalu kalian seperti materi kemarin silahkan klik hyperlink lalu cari yang url ini ini menuju ke situs nah Mr. akan menuju situs www.google.com lalu kita add lalu kita oke boleh kalian beri suara untuk memencetnya kan biasanya ada suaranya klik gitu boleh ya, ini silahkan di klik saja cari tulisan klik nah, di sini ada tulisan klik ya lalu oke sudah seperti ini nah bagaimana caranya tombolnya nanti ada tulisannya google ada logonya google silahkan kalian klik sini kotaknya lalu klik kanan oke lalu format shape di bawah sini di atasnya action setting nah akan tampil bagian paling kanan ya pertama kalian silahkan hapus atau hilangkan garis pinggirnya dengan line di sini ada line ya ini fill ini line line untuk memberi garis dan menghilangkan garis ini ya kalian hilangkan garis dengan klik no line oke sudah hilang lalu kalian ubah warna biru menjadi gambar atau google menggunakan picture or tekstur fill nah nanti akan tampil kurang lebih seperti ini ini tekstur ya kita ganti gambar jadi teksturnya kita ganti gambar jadi logonya google silahkan klik file lalu cari kalian download dulu logonya lewat google mister akan memasang logo google seperti ini insert oke seperti ini ya ini sudah jadi seperti ini setelah itu kalian buat seperti tombol menggunakan tool sebelahnya ini ya di efek tool efek silahkan di klik lalu cari 3D format nah yang belum ada tidak apa-apa yang penting sudah bisa merubah gambarnya kalau yang sudah ada silahkan klik 3D format nah ini klik ini lalu kalian boleh pilih salah satu top level ini fungsinya untuk menampilkan ini fungsinya untuk membuat shadow pada tombol klik seperti ini nah ke bawah juga nanti ketika di klik dia akan berubah seperti itu oke lalu boleh merubah-ubahnya yang menurut kalian yang bagus yang mana silahkan dirubah biar menarik ya agar menarik oke oke seperti ini aja setelah itu kalian buat lagi toolnya atau action buttonnya mister akan membuat action button dengan bentuk bulat silahkan klik save lalu cari bentuk bulat disini lalu buat tarian disini kita tarik disini buat bulat sama caranya seperti tadi mister akan memberikan link pada tombol tombol bulat ini mister akan memberikan link pada tombol bulat ini ke situs microsoft nah silahkan klik kanan action setting lalu hyperlink lalu url nah microsoft .com sekarang akan membuat seperti ini jangan lupa www microsoft.com add lalu klik play sound boleh pakai sound effect sound silahkan klik ok nah setelah itu kita masukkan logonya logo microsoft nya sama seperti yang tadi ya sebelah sini klik lalu ubah menggunakan picture lalu kita klik file disini lalu cari logonya yang sudah kalian download mister sudah download logo ini lalu mister klik insert ok seperti ini seperti kurang besar ya logonya nah seperti ini ini masih ada garisnya silahkan dihilangkan garisnya menggunakan sama seperti tadi line ya menu line lalu no line seperti ini ya boleh dikasih efek 3D format juga boleh biar menarik seperti ini juga boleh ya karena logometer tidak transportan jadi gambarnya ada kotak-kotaknya harusnya pilih cari yang PNG ya ok ya alibaba.com kita klik nah sudah masuk link alisitus alibaba.com ok seperti itu ya baik itu tadi adalah materi yang sudah disampaikan oleh Mr. Bonar nah silahkan kalian pelajari sendiri buat sebagus mungkin ya itu materi yang sangat mudah kalian pasti bisa baik Mr. memberikan tugas sedikit untuk kalian silahkan nanti dikerjakan silahkan dikumpulkan ke Google Classroom ok sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikumpulkan 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 Terima kasih.